Hai Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak bekerja di salah satu studio animasi di Jakarta Anak bekerja sebagai translator untuk menerjemahkan tulisan-tulisan Jepang ke Indonesia untuk digunakan para animator dan juga sebagai koordinator bersama empat kawan lainnya kebetulan tim bagian anak bukan bagian bagian pengerjaan kamera work yang tidak ada hubungannya dengan menggambar secara langsung pekerjaan ini bagaimana saat hukumnya anak sudah mau tiga tahun bekerja di bidang ini tapi mulai kepikiran hukumnya karena ada hubungannya dengan animasi mohon pencerahannya saat Barakallah Fikum ya kalau bicara dia menjadi penerjemah artinya kerjaan dia itu memang tidak ada hubungannya dengan menggambar tadi makhluk yang bernyawa itu tidak masalah tinggal apa yang dia terjemahkan yang dia tulis itu apa kalau dia menerjemahkan sesuatu yang bermanfaat semoga jadi manfaat buat dia tapi kalau ternyata dia menerjemahkan ya sesuatu yang mudorot sebenarnya maka dia akan mendapatkan mudorot tersebut ini kalau bicara kerjaan dia yang hanya menerjemahkan aja karena kadangkala yang diterjemahkan hal-hal yang yang mengajak kepada ketidaktaatan kepada Allah Azzawajal ucapan-ucapan yang namanya kalau tadi bicara dari Jepang yang mungkin ya wallahu alam ada banyak animasi-animasi yang tidak mengajak orang kepada ketakwaan kepada Allah malah mengajak orang untuk lalai dari ketakwaan kepada Allah SWT mungkin dari sisi itunya yang perlu engkau engkau pastikan gitu selama ini kau terjemahkan apa saja bermanfaat atau sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan berbahaya buat umat maka tinggalkan cari kerjaan lain kalau seperti itu hadha wallahu alam islam Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wa sahna Halo Ustaz, Tanya Ustaz Lebih Mudah